Intro Pertemu lagi dengan saya di kelas Art of Production Ini kita masuk minggu kelima, kita akan bikin simple Thai cuisine Di sini saya tidak mengajarkan Anda untuk membuat bagaimana membuat Thai cuisine yang benar Tapi di sini hanya sekedar ide saja kalau teman-teman mau buka usaha atau mau bikin semacamnya Mungkin rumah makan ataupun cafe ataupun apa sebagai bagian dari menu yang ada Ini memang kita akan pintai dan hari ini kita akan ada 4 menu Yang pertama kita akan bikin nasi goreng, kemudian ada ayam, kemudian ada kari udang dan tentunya ada tom yum Karena memang tom yum salah satu tasnya Cuma bedanya hari ini tom yum yang akan kita buat adalah tom yum yang kering Jadi bukan sup semacam sup tapi lebih darah kering Oke Yang pertama kita akan bikin nasi gorengnya dulu Kita panaskan frying pan dulu Kita akan memasak si telurnya dulu Supaya nanti telurnya tetap kelihatan dan tidak tercampur dengan nasinya yang hancur Jadi bisa kelihatan untuk telurnya Kita panaskan dulu sebentar Dan di sini saya sudah menyiapkan telur yang dikocok Oke, kita masukkan Nanti kita kayak bikin scramble, tapi scramble-nya jangan hancur benar Jadi ada kelihatan bentuk-bentuk telur yang kita scramble Seperti ini Terima kasih Oke, kita aduk aja Sampai kira-kira agak kering Kita matikan, terus kita sisikan dulu telurnya Oke, cukup seperti ini Kita matikan Kita aduk dulu sebentar Nah, ini kita sisikan Kita sisikan dulu Baru kita bikin nasinya Oke, sengaja saya menggunakan Chinese Burner Saya pakai pomper biasa Tapi memakai wok Kita panaskan woknya dulu Kasih minyak Dan sebenarnya ini boleh dicampur Dengan seafood, dengan apa Tapi yang ini saya tidak bikin Dengan campuran seafood Karena nanti akan disajikan Dengan menu yang lainnya Kita tunggu aja panas Oke, kita masukkan dulu bombay Takasih bahan putih Nah, seperti ini Tunggu dia agak wangi Kemudian saya masukkan Disini ada Sengaja saya masukkan di awal Supaya ini ada karamelnya Jadi ini ada light soya Ada dark soya Dan saya campur sedikit pakai kecap manis Karena memang lidah kita Dan disini ada fit sauce Dan saya tambahkan cabai rawit Kalau memang tidak suka pedas Bisa di... Tidak pakai ya cabainya Nah, ini keluar aromanya Kita masukkan tomat Dihindarkan Dan biasanya kan pakai Apa... Penyedak Kalau hari ini saya pakai gula Nah, kita masukkan nasinya Disini saya pakai yang long green Kalau bisa nasinya yang dingin ya Jangan nasi panas Supaya dia tercampur bagus Jangan nasi panas Nah, ini kalau teman-teman takut Nasinya gosong Bisa dikecilkan apinya Atau dimatikan terlebih dahulu Sepedanya tercampur rata dulu Sangat simple Ini bisa jadi Pendamping makanan yang lainnya Oke Oke, sudah mulai rata Kita masukkan kembali si telurnya Kita bisa tambahkan garam Tapi jangan banyak-banyak Karena kalian banyak pakai Menggunakan Kecap yang asin Kemudian Pepper Oke, kita matikan dulu sebentar Untuk finishingnya Saya tambahkan daun bawang yang akan saya potong Dan saya tambahkan ketumbar Dan saya tambahkan ketumbar Daun ketumbar Ini kasnya Thailand Sengaja di terakhir Supaya aroma si daun ketumbar Supaya aroma si daun ketumbarnya Tercium dan si daun bawangnya juga tercium Oke Sambil itu dipanaskan Kita siapkan piringnya Kita aur saja Itu tidak harus dicetat Tapi kalau mau dicetat Mau go Seperti ini Oke, seperti ini Seperti ini Dan penyajiannya disini Kita pakai Irisan lime Kemudian kita kasih Irisan timun Dan disini saya menggunakan Cabai yang saya campur Dengan Nampla Atau si Fish sauce nya Dan saya kasih gula sedikit Oke Menu pertama kita Sudah siap Bisa juga Kalau mau digarnis Biar terlihat sekali Thai nya Kita kasih daun ketumbar Iya This is it Setelah nasi goreng Sekarang kita mau bikin Udang Kari udang Kari udang Yang dicampur dengan nanas Apa yang bahan yang kita pakai Ya sementara kita akan pakai Kita taruh saja langsung Di Saus pan nya Saus Yaitu santan Sedikit dulu Ini air yang saya campur Dengan santan yang instant Seperti ini Nah kemudian saya tambahkan Ini yang namanya Red Thai Red Semacam bumbu kari nya Thailand yang merah Jadi Kita juga punya Bumbu dasar merah Ini yang Thai Bunya Jadi sudah siap dipakai Bisa dibeli Di Pasar langsung Di supermarket Oke Kita aduk dulu Kita ratakan dulu Sebelum kita masukkan Yang lainnya Jadi warnanya Nanti agak merah Dia punya karinya Jadi sama dengan Indonesia Thailand juga Thailand juga punya Bumbu dasar Kari Kari Merah Mereka sebutnya kari Kari merah Kari Kari Hijau Dan Kari putih Kalau gak salah Eh kari kuning Sorry Untuk yang Thailand Jadi ini yang Kari merah Kita pakai Seperti ini Kita aduk dulu Sampai rata Biarkan dia agak Rejuice Supaya aromanya keluar Dari Si santannya Yang lain juga Kita biarkan dulu Dia biar Rejuice Sedikit Jadi dia Apa Panas Dan agak Rejuice Baru kita masukkan Bahan-bahannya yang lain Jadi teman-teman Kalau mau pakai Santan yang Fresh Silahkan Ini santannya Agak pekat Teman-teman Untuk bikin Kari Jadi santannya Agak pekat Biarkan dulu Seperti ini Jadi biarkan Dia agak Rejuice dulu Biarkan dia tercium Aroma Red curry Paste-nya Oke Ini sudah mulai Rejuice Dan sudah mulai Tercium Baunya Ini baru Kita tambahkan Santannya Karena saya pakai Santan instant Saya pakai Air Dan saya campur Pakai Santannya Ini sangat simple Kita bikinnya Jadi bisa dibikin Awam init juga Kalau teman-teman Mau jualan Sebenarnya bisa Bisa juga Dengan alam ini Dan disini Saya tambahkan Daun jeruk Yang saya buang Apa Saya buang Tengahnya Jadi dia memang Kasnya ada Aroma-aroma Daun jeruknya Kemudian saya pakai Abby Kalau Abby-nya Mau di blender Halus Silahkan Oke Saya campurkan dulu Si santan Instant Tengah 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 Nah, disini saya tambahkan pound sugar, jadi nanti silahkan dikoreksi rasanya ya teman-temannya, kemudian ada cabai merah yang keriting saya iris tipis, kemudian ada fish sauce-nya, khasnya Thailand mereka banyak menggunakan fish sauce, dan sedikit saya campurkan seperti Indonesian gulai, saya kasih cabai rawit yang utuh, kalau teman-teman tidak suka pedas, itu salah satu alternatifnya supaya ada rasa pedas, bukan pedas, aroma cabainya ada, seperti ini, kemudian kita bumbuin, salt, pepper, dan karena saya tidak menggunakan penyedap rasa, saya gunakan gula. Nah, kita masukkan nanasnya teman-teman, kita masak dulu sebentar sampai nanasnya agak soft dan dia memberikan aroma, jadi rasanya nanti akan ada sedikit pedas, dan rasa asam dan gurih dari si santannya. Nah, silahkan teman-teman koreksi rasanya, sudah cukup atau belum, saya cicip dulu. Kurang gurih sedikit, saya tambahkan gula. Oke, kita biarkan panas dulu sedikit. Nah, silahkan teman-teman, 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 silahkan teman teman-teman, silahkan teman 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 tem Oke, kita masukkan udangnya Jangan kelamaan teman-teman Masak udangnya Karena kalau semakin terlalu matang Dia keras Oke, kita kira-kira masak sekitar 5 menit Seperti ini, kita diamkan Dunggu sebentar Sambil menunggu ini matang Saya akan siapkan piringnya Sambil menunggu Sambil menunggu Oke, sering kari kita sudah siap Sekarang saya mau menyajikannya Udangnya silahkan ya Kalau memang mau jualan tergantung Harga yang akan dijual Karena memang ini saya pakai yang Satu kilo isi 20 Dan tentunya ada nanasnya Seperti ini Dan tentunya ada siapkan 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 Oke Kari udang dari Thai sudah siap untuk disajikan Sekarang kita masuk ke menu ketiga kita Ada tom yum Tapi tom yumnya yang kita sebut stir fry Semacam stir fry Jadi tidak terlalu berkuah Ada kuahnya tapi sedikit Dan disini kita menggunakan macam-macam seafood Pertama kita panaskan dulu Sals pannya Jadi kita akan pan fry dulu seafoodnya Jangan overcook teman-teman Karena kalau overcook dia akan keras Dan ini kita masak masing-masing Satu-satu Nanti kita pindahkan Kita kembalikan lagi Sekarang hati kita selamat menikmati biarkan agak merah saja seperti ini, tunggu sebentar kita sisikan oke, sudah cukup kita sisikan dulu sekarang scallopnya kita pakai scallop sama jadi ini seafoodnya boleh apa saja ya teman-teman ya mau pakai yang lain ya silahkan oke kita balik selamat menikmati oke ya kita sisikan magi con kenapa dia paling terakhir? karena cumi ini yang banyak mengandung air jadi biarkan saja seperti ini tapi ingat jangan terlalu lama karena terlalu lama dia akan membuat si cuminya akan kenyal atau cuy oke oke sudah kita sisikan lagi oke sudah kita sisikan lagi ada jus dari si seafoodnya kasih minyak sedikit kemudian saya pakai red onion disini kita tumis sebentar kita tumis sebentar dan kasnya dia selalu pakai serai serainya saya potong slice tipis kemudian ada pelengkuas yang kita slice tipis juga kita tumis dulu sampai dia harum oke oke setelah harum kita kasih sedikit air jangan terlalu banyak karena kita bukan membuat soft tom yang dan ini juga fungsinya untuk mengangkat atau membawa tadi si sisa-sisa jus dari si seafoodnya untuk masuk ke dalam rasanya oke seperti ini kita tambahkan jamur jamur bisa apa aja disini saya pakai jamur tiram bisa kita tambahkan sedikit airnya kita biarkan si gamurnya agak matang kita tambahkan fish sauce kemudian ada palm sugar atau brown sugar juga boleh pepper salt dan gula dan saya tambahkan daun jeruk kita tambahkan cabai kalau tidak mau pedas bisa di skip cabainya saya kasih perasan lime kita tambahkan tomat cherry jangan terlalu lama masaknya supaya dapat dia masih segar oke kita koreksi dulu rasanya segar jadi ada asam dari si lemonnya kemudian ada serainya daun bawang ada sedikit pedas dari cabainya terakhir kita masukkan si seafoodnya kita masak kira-kira satu menit lagi siap disajikan selamat menikmati sambil menunggu itu matang kita siapkan piringnya oke, sudah cukup, sudah matang kita matikan kita bisa ganes juga pakai daun ketumbar seperti layaknya tom yum ya, menu ketiga kita sudah selesai ini tom yum yang stir fry sekarang kita sudah masuk ke menu keempat kita dan ini disebut dengan stir fry jadi chicken stir fry with ginger yang pertama kita pakai ayam ayamnya kita potong seperti ini boleh pakai beres ataupun chicken type-nya gitu ya dan kita kasih light soya setelah ayamnya kita kasih light soya atau kecap asin yang light gitu ya bukan yang ada kita ambil dulu dan kita sisikan nah yang kedua kita bikin bumbunya yang pertama ini ada saus tiram kemudian disini ada tauco kita pakai yang asin ya kemudian disini ada fish sauce dan disini ada light soya juga kita aduk dulu seperti ini oke, kemudian kita akan panaskan sauce pan-nya kita panaskan sauce pan kita kasih sedikit minyak tidak siapa pan-nya Oke, sudah cukup panas Kita masukkan ayamnya Kita sir Sampai dia berubah warna Seperti ini Kemudian kita tambahkan Cincangan garlic Nggak usah halus-halus Cincangannya Kita tunggu sampai garlicnya agak wangi Harum Seperti itu Nah kita masukkan saus yang tadi dicampur Jadi khasnya dia pakai tauco ya teman-teman ya Kita tambahkan sedikit air Oke, ini saya pakai jamur kuping Seperti biasa kita bumbuin Pepper Ingat garamnya yang terlalu banyak Karena kita pakai double-double soya Kita pakai gula Sebagai pengganti vetsin Dan kita kasih sedikit palm sugar Kita masak sebentar sampai ayamnya matang Kita cek rasanya dulu Kita tambahkan sedikit gula kurang gurih Oke, kita tambahkan red paprika Dan terakhir kita kasih Jahe yang kita potong julienne Terakhirnya supaya ini keluar aromanya benar-benar Di terakhir Dan disini memang cukup agak banyak Karena stir fry chicken with ginger Saya tambahkan sedikit air terlalu kering Oke, sambil menunggu Kita siapkan piringnya Dan terakhirnya Dan terakhirnya Terakhir kita tambahkan daun bawang Kita potong slice Sebentar aja Finishing Dan siap disajikan Oke Ya Stir fry chicken with ginger Dan ini menu terakhir kita Sudah jadi Dan siap disajikan Dan kita bisa makan bersama dengan nasi goreng tadi Juga mau di mix dengan yang lain juga bisa This is it teman-teman Inilah menu kita untuk Thai cuisine Kita akan ketemu lagi pada menu-menu selanjutnya Sampai jumpa Tetap semangat Jangan kesehatan Ciao Tidak Oke Tidak 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 Selamat menikmati